selamat menikmati 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 dia itu gak berbisa sebenarnya dia sama kayak ular hijau ekor merah mempunyai ekor berbeda cuman kalau yang berbisa tindi itu rata-rata cenderung berwarna merah namun ini warnanya silver atau kecoklat-coklatan sedikit lah mungkin nah mempunyai kepala juga ini punya di bagian mata dia bergaris ini ular gak mempunyai bisa sedikitpun cuman dia karakternya cenderung agresif parah sebenarnya berhubung ini ularnya masih kecil jadi dia gak terlalu agresif insyaallah dia aman kalau dia usia ini bagaimana cara kita menghandle nya jadi membuat dia tenang jadi dia juga gak merasa terancam tapi penunjitannya lumayan dia biasa makan burung atau sama-sama kayak ular hijau lainnya kebanyakan dia habitatnya di daerah jawa barat mungkin ya jawa barat jawa tengah ini berwarna hijau ada yang bermasih silver dan gold kemas-masan kemungkinan ukurannya bisa nyampe hampir 1 meter setengah pokoknya siapapun atau teman-teman yang lihat ular hijau kita lihat dulu sebelum menangkap jadi kita harus kenali dulu ularnya jenisnya kayak gimana jangan main bunuh lebih baik dievakuasi sama reptiler atau orang-orang yang udah memahami jenis ular itu oke mungkin segitu aja berbincangan gua soal jenis ular hijau ini selebihnya mohon maaf kok jika masih banyak kekurang atau masih banyak lah pokoknya dari video gua ini mohon maaf saran dan komentarnya ditunggu di bawah video kita oke terima kasih assalamualaikum itu aja dari gua wassalam